Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Harlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitasku di pagi hari Sampai sore hari Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku Teman-teman aku hari ini Mau nanem Sayur pokcay Dan aku mau mindahin Bunga Kertas ini ya teman-teman Dan aku juga mau nanem Tanaman bunga yang lainnya Hanya sedikit aja Mumpung ada pot-pot kosong Gitu Dulu aku suka nanem bunga Di atas ya teman-teman Cuma panas banget Dan ini udah aku pindahin ya Bunga kertasnya Aku mau potong-potong ini Daun-daunnya Sebagian biar katanya sih Tumbuh Bagus gitu ya teman-teman Dan Sebelum lanjut ke videonya Mohon dukungannya ya teman-teman Dengan cara like video Comment dan subscribe Aku juga mau Ucapin terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah Mengklik video ini Yang udah like Comment dan subscribe Oke teman-teman Apa kabarnya nih Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Walpiat Dimurahkan rezikinya Dilancarkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan ini aku juga Mau nanem pak cow nih Teman-teman Aku kemarin beli di online Ini harganya 14.000 Katanya 100 biji ya teman-teman Cuma gak aku hitung Ini harganya 14.000 Dan ini aku lanjut Mau nanem aja langsung ya teman-teman Begini caranya Aku Apa ya namanya Ini tuh Disiangin dulu Katanya Biar tumbuh dulu Disini Nanti kalau udah agak Mentis-mentis Atau Tunas itu Baru dipindah Satu-satu Pot gitu ya Sambil Nunggu Tumbuh Aku juga mau Mencari pot-pot Dulu gitu ya Aku mau Pake bekas minyak Atau pot yang kosong Karena aku udah Kehabisan polybag ya Ini juga ada Sisa 2 gitu Dan ini Aku mau Tambahin Tanah ya Ke tanaman Pare aku nih Ini aku nanem Pare ya Semoga aja Pada subur Ini tanaman aku Dan ini Tanahnya Aku Ngambil dari Daunan Daunan kering Gitu ya Daun bambu Yang dibakar gitu Aku ambilin gitu Karena di Belakang rumah tuh Banyak banget ya Karena di belakang rumah Aku tuh Banyak sekali Pohon bambu Nah itu sering Dibersihin ya Sama paksu Jadi aku Ambil aja Si Debu-debunya Tanahnya Maksudnya Oh ya Teman-teman Lagi pada Ngapain nih Pas nontonin Video aku Semoga Teman-teman Suka ya Dengan video Aku Yang receh Ini Oh ya Teman-teman Yang baru Menemukan channel Aku Selamat datang Ya Di video Aku Perkenalkan aku Elin Harlina Yang memiliki Dua orang anak Yang tinggal di desa Kegiatannya Seperti ini ya Di rumah Menggantung pekerjaan rumah Beberes Nyapu Ngepel Ngurus Anak-anak Juga Dan Ini Aku juga Nanem Lagi nih Jadi aku Nanem Si Biji Pak Coy Di Dua Polybag Gini Dan ini Udah selesai Aku juga Udah siram-siram Sebagian Dan ini Bekas tanahnya Masih banyak Ya Berdebu Sekali Aku Mau Ambilin Lagi Gitu Biar Nggak Berserahkan Dan Dan ini Aku mau Nyiram-nyiram Tanamannya Semoga Tanaman Aku Tumbuh Subur Ya Teman-teman Dan Selanjutnya Di video Kali ini Aku juga Mau Bongkar Belanjaan Harian Aku Aku Belanja Di simang Sayur Dan Di Warung Gitu Ya Teman-teman Kebetulan Aku tuh Pengen Jadi Aku Sebagian Belanja Di warung Nah Ini dia Aku belanja Untuk Dua hari Atau Tiga hari Gitu Ya Teman-teman Untuk Telur Lagi Murah Lagi Teman-teman Alhamdulillah Di tempat Aku Harganya Rp29.001 Kilo Jadi Aku beli Setengah Kilo Ya Ini Rp14.000 Rp14.000 Gitu Ya Aku Lupa Lagi Dan Ini Aku beli Sayur Asam Dan Sayur Terong Perterongan Semua Nih Aku Belanjanya Dan Ini Aku Suka Banget Beli Mih Ini Mih Kering Ini Sangat Merah Rp15.000 Ya Teman-teman Buat Bikin Mie Dog Atau Apa Gitu Ya Teman-teman Sangat Berguna Dibikin Mie Goreng Juga Enak Gitu Dan Ini Aku Beli Santan Bubuk Dan Raci Dan Ada Kacang Tanah Ada Bawang Daun Aku Beli Gope Dan Beli Ungkol Ini Harganya Rp4.000 Dan Ini Aku Beli Minuman Dua Karena Haus Ya Tadi Aku Beli Tahu Dan Ini Aku Beli Gosokan Kawat Pencuci Panci Ya Teman-teman Dan Ini Aku Beli Tahu Rp5.000 Dan Aku Beli Kue Untuk Anakku Harganya Rp3.000 Dan Ini Aku Belanja Sekitar Rp5.000 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 Dan Untuk Kacang Tanah Itu Harganya Rp4.000 Rp4.000 Dan Untuk Pencuci Piring Rp2.000 Rp2.000 Dan Untuk Terong Yang Hijau Rp3.000 Kalau Yang Ungu Rp4.000 Gitu Gimana Teman-teman Harga-harga Di tempat Teman-teman Semua Apakah Pada Naik Atau Stabil Di tempat Ku Kayaknya Stabil Aja Teman-teman Malahan Untuk Telur Agak Turun Gitu Alhamdulillah Ya Itu Sangat Membuat Emak-emak Pada Senang Gitu Kalau Harga-harga Turun Dan Ini Lanjut Aku Mau Rapi-rapi Kedalam Wadah Hanya Sebagian Ya Karena Sebagian Lagi Mau Aku Masak Dan Ini Engkolnya Gak Muat Gitu Cuma Aku Taruh Aja Seperti Itu Tapi Nanti Aku Mau Plastikin Dan Setelornya Udah Dicuci Dan Udah Rapi Nanti Aku Mau Masukin Ke Kulkas Dan Lanjut Di video Selanjutnya Ini Aku Mau Ganti Spray Sarung Bantal Juga Karena Sekarang Alhamdulillah Aku Punya Stok Sarung Bantal Ya Kemarin Aku Beli Online Gitu Jadi Pas Bikin Video Sekalian Gitu Ganti Sarung Bantalnya Biasanya Mungkin Teman-teman Ada Yang Ngeh Gitu Ya Dulu Aku Hanya Ganti Spray Aja Jarang Ganti Sarung Bantal Kalo Sarung Bantal Itu Kalo Dicuci Harus Langsung Sorenya Dipake Lagi Karena Aku Gak Punya Stok Tapi Sekarang Ma Karena Udah Punya Stok Jadi Sekalian Aku Ganti Gitu Dan Ini Aku Ditemanin Anakku Nih Pas Beberes Kasurnya Sangat Berantakan Ya Tadi Sisa Kue Kue Jajan Kue Kue Dia Makan Semua Habis Semua Dan Berantakan Disitu Dan Alhamdulillah Ini Udah Aku Beresin Semuanya Udah Rapi Lagi Ya Teman Teman Masya Allah Terbaru Dan Ini Anakku Lagi Anteng Ya Dia Kalo Udah Rapi Dia Yang Seneng Juga Dan Di Video Sore Harinya Aku Mau Beli Ikan Nih Teman Teman Beli Ikan Hias Untuk Menemani Ikan Ikanku Yang Kemarin Baru Beberapa Biji Dan Disini Aku Beli Empat Aja Nih Teman Teman Aku Beli Ikan Ikan Koi Disini Ikannya Banyak Sekali Teman Teman Banyak Pilihannya Aku Jadi Bingung Gitu Cuma Ada Yang Murah Ada Yang Mahal Juga Aku Hanya Beli Yang Murah Nih Teman Teman Ini 15.000 Dapat Dua Gitu Dan Udah Selesai Beli Ikannya Lanjut Aku Beli Martabak Nih Teman Teman Aku Katanya Pengen Martabak Di Tempatku Harganya 15.000 An Gitu Ya Teman Teman Aku Beli Martabak Rasa Kacang Dan Coklat Gitu Rasanya Enak Banget Teman Teman Dan Ini Aku Langsung Masukin Ya Ceritanya Udah Pulang Gitu Ini Suami Aku Yang Masukin Ya Dan Ini Jadi Lumayan Agak Banyak Nih Teman Teman Nanti Kalau Punya Rezeki Lagi Aku Pengen Beli Lagi Gitu Karena Aku Dan Paksu Dan Anak Anak Pada Suka Ya Sama Ikan Gitu Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Ya Untuk Video Receh Dari Aku Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Di Video Aku Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribenya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Di Video Aku Dari Ucapan Aku Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ya Teman Teman Dan Ini Aku Langsung Makan Martabak Oke Sampai Disini Dulu Ya Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye